Hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei mengungkap kekalahan pasangan calon petahana di Pilkada Serentak 2024. Berikut daftar petahana kalah di Pilkada 2024. 1. Edy Rahmayadi Calon gubernur petahana Edy Rahmayadi Keok di Pilgub Sumut Suara Edy Hasan versi quick count indikator politik Indonesia hanya 37,38 persen. Pesai mereka adalah Bobi Nasution dan Surya yang diusung Kim Ples. Bobi Surya meraih 62,62 persen. 2. Rohidin Mersyah Setelah menjadi tersangka korupsi, Rohidin harus menerima kekalahan di Pilgub Bengkulu. Pasangan calon petahana Rohidin Mersyah dan Meriani mendapatkan 43,82 persen suara di quick count LSI Denijia. Mereka takluk dari pasangan Helmi Hasan Mian yang mendapatkan 56,18 persen suara. Rohidin terjerat operasi tangkap tangan KPK pada Sabtu 23 November 2024. Dia diduga memerintahkan sejumlah pejabat untuk mengumpulkan dana kampanye. 3. Arinal Junaidi Calon gubernur petahana Lampung Arinal Junaidi kalah di hitungan quick count. Arinal dan Sutono mendapatkan 17,46 persen suara berdasarkan quick count indikator politik Indonesia. Pasangan Rahmat Mirzani Jauh Saljiha Nurlela Unggul telak dari petahana. Mereka meraup 82,54 persen suara. Arinal terkenal di media sosial karena protes warga Lampung terkait jalan berlubang di mana-mana. Kasus itu menarik perhatian Presiden Jokowi hingga belusukan ke jalan rusak. 4. Murad Ismail Kekalahan juga ditelan calon gubernur petahana Maluku. Murad dan Michael Watimena memperoleh 26,74 persen di quick count versi Maleo Institute. Hendrik Lewerisa Abdullah fanat unggul dengan 49,88 persen suara. Adapun Apoli Rahawarin Abdul Mukti Keliobas menduduki peringkat ketiga dengan 23,38 persen suara. 5. Isran Nur Pasangan petahana Pilgub Kaltim Isran Nur dan Hadi Mulyadi memperoleh 43,61 persen suara versi quick count indikator politik Indonesia. Sementara itu, Rudi Masud dan Seno Aji mendapatkan 56,39 persen suara. 6. Erzaldi Rosman Johan Pasangan petahana Erzaldi Rosman Johan dan Yuri Kemal Fadlullah kalah di Pilgub Bangka Belitung versi quick count sejumlah lembaga survei. Tim mereka juga mengakui survei internal menyebut keunggulan hidayat Arsani Heliana. 7. Zulkif Limansyah dan Siti Rohmi Petahana di Nusa Tenggara Barat atau NTB Pecah Kongsi di Pilgada Serentak 2024. Zulkif Limansyah maju bersama Suhaili Fadil Thohir, sedangkan Siti Rohmi maju bersama Wemusyafirin. Usai pecah, mereka pun kalah di versi quick count. Pasangan lalu Muhammad Iqbal Indah Damayanti Putri atau Iqbal Dinda mengungguli dua petahana di Pilgub NTB berdasarkan quick count lembaga survei. 8. Rusdi Mastura Petahana Pilgub Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura kalah dihitung cepat. Rusdi yang maju bersama Sulaiman Agusto berada di posisi ketiga dari tiga pasangan calon. Pasangan Anwar Hafid Renni Lama Jido unggul telat. 9. Sutarmiji Paslon Sutarmiji Didi Haryono gagal memenangkan Pilgub Kalimantan Barat, meski berstatus petahana. Survei internal tim menyebut Norsan Krisantus unggul dengan raihan 52,36 persen. Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!